Intro Polres Majalengka menggelar upacara 3 pilar Kamtip Mas di halaman Mapolres tempat. Apel 3 pilar ini dilaksanakan dengan tujuan mendorong terpeliharanya Kamtip Mas, menjelang pelaksanaan pilkada yang akan datang, dan diharuskannya agar Lin Mas kembali diaktifkan. Menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah, serta semakin dekatnya pelaksanaan pilkada Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, maka Polres Majalengka menggelar apel 3 pilar yang dipimpin langsung oleh Bupati Majalengka, dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Majalengka, serta beberapa perwakilan kepala desa sekabupaten Majalengka. Apel 3 pilar yang dipimpin langsung oleh Bupati Majalengka ini dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta melibatkan TNI Polri, Satpol PP, Babin Kamtip Mas, dan para kepala desa sekitar 500 personil. Berapatkan barisan bagaimana memberikan pelayanan yang terima kepada masyarakat yang menjalankan Hari Raya Idul Fitri, dan tentunya dalam kehidupan ini karena tersampur baru dengan persiapan politik sebelum setelah apa namanya Idul Fitri langsung disambungkan dengan pilkada kabupaten, kita pun juga melaksanakan itu termasuk pilkada provinsi, sudah menjadi keharusan. Saya sebagai penanggung jawab pemerintahan bersama unsur musbida sesuai dengan arahan Pak Kapolda Jawa Barat. Minta konsolidasi tiga unsur baik TNI, Polri, dan Kepala Desa. Maksud dan tujuannya adalah bagaimana kita mengkonsolidaskan, menyamakan persepsi untuk pemaksanaan peramanan pilkada 2018. Kemudian ada juga berkaitan dengan adanya beberapa kejadian berkaitan taksi teror dan radikalisme. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribbrata TV, Salam Tribbrata. Silahkan berjumpa dan pengontraknya kepada... Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribbrata TV, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Jawa Barat, Eduard Ruspendi.